Saya memiliki 4 nofum, saya dapatkan setelah film viral. Kalau persiapan mereka memang kan yang utama itu kita nofum, saya memiliki 4 nofum. Nofum itu memang saya dapatkan setelah film viral. Kemudian disitu kan saat film itu viral, kemudian terungkaplah memang saya dulu menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan pada saat persidangan. Nah setelah itu terungkap, saya juga menyatakan di beberapa media, ada seseorang yang membantu saya mengungkap apa sih yang terjadi sebenarnya. Yang bersangkutan menyerahkan nofum kepada saya. Jadi nofum itu mungkin 2 bulan sebelumnya sudah saya pegang. Sebetulnya keyakinan di 2016-2017 saya sudah punya keyakinan bahwa peristiwa, pembunuhan, dan memperkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan itu tidaklah pernah terjadi. Tetapi ketika saya mendampingi Saka dari mulai pengadilan, kemudian banding, kasasi, toh tetap saja hukumannya 8 tahun. Nah setelah 2 bulan yang lalu saya memegang nofum itu, ada 4 nofum yang menggambarkan secara jelas, secara tegas apa sih yang terjadi kondisi yang sebenarnya pada peristiwa 27 Agustus 2016 lalu. Nofum itu memang tidak pernah beredar sebelumnya, tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, dan tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Alhamdulillah ini suatu mujizat, ketika masalah ini ramai, di kesempatan yang sama juga saya memperoleh nofum itu. Karena memang tim saya baru menyerahkan nofum itu kepada tim sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Jadi nofum itu memang saya jaga betul, dan mudah-mudahan dari nofum itu akan terungkap. Apa sih yang terjadi sebenarnya di tahun 2016 pada tanggal 27 Agustus 2016? Kalau untuk PK-nya sendiri apa? Selain nofum juga ada, memang secara materi saya tidak bisa menjelaskan, karena itu memang tertuang dalam memori PK, tapi yang terpenting memang itu kan kaitannya dengan nofum, mas. Yang terpenting itu kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya mempertegas. Ada nggak sih kekeliruan yang terjadi pada putusan yang 2016 dan 2017 lalu. Kompas TV Independent. Terpercaya.